PEMBATASAN LAYANAN PEMBUATAN PASPOR Tentang pembatasan layanan keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease atau COVID-19 23 Maret kemarin, kantor imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau pun langsung menerapkan pembatasan layanan pembuatan paspor. Kasih Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Chandra Wahyu Hidayat menjelaskan, pelayanan pembuatan paspor diberikan kepada pemohon dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak saja. seperti orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya dengan melampirkan surat rujukan dokter. Menurut Chandra, pembatasan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah COVID-19. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan protokol pemeriksaan kesehatan, baik itu kepada pegawai kantor imigrasi maupun kepada pemohon yang datang ke kantor imigrasi, seperti pemakaian masker, penggunaan sarung tangan, pengadaan termometer untuk pengukuran suhu badan. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spontipi memberi tekan.